Cara pengurangan bersusun pendek 3 angka dengan 3 angka Dengan teknik menyimpan Sebagai contoh soal 236 dikurang 127 Kita tuliskan terlebih dahulu 236 127 Satunya kita tuliskan Di bawah angka 2 yaitu ratusan 1 Kemudian 2 nya 20an Kita tuliskan di bawah angka 3 2 7 nya satuan Kita tuliskan di bawah angka 6 7 Kemudian kita kurangkan Kita kurangkan terlebih dahulu satuannya 6 dikurang 7 Tidak bisa Sehingga kita pinjam Satu puluhan dari 3 Disini kita pinjam satu puluhan Sisanya sehingga 2 Kemudian Sudah di pinjam satu puluhan Yaitu 10 10 ditambah 6 16 Sehingga jadi 16 16 dikurang 7 Kita kurangkan satuannya terlebih dahulu Atau sebelah kanannya Karena sudah dipinjam satu puluhan Sehingga menjadi 16 16 dikurang 7 9 Kemudian puluhannya Tadi sisanya 2 20an 2 dikurang 2 0 Kemudian 2 dikurang 1 1 109 Jadi 236 dikurang 127 Sama dengan 109 Contoh berikutnya 474 dikurang 326 Sama dengan titik-titik Kita tuliskan terlebih dahulu 474 Dikurang 326 300an Kita tuliskan 3 nya Di bawah angka 4 Kemudian 20an Kita tuliskan di bawah angka 7 Yaitu 2 Kemudian 6 nya 6 satuan Kita tuliskan di bawah angka 4 6 Kemudian kita kurangkan Kita kurangkan satuannya terlebih dahulu 4 Dikurang 6 Tidak bisa Sehingga kita Pinjam satu puluhan dari 7 Kita pinjam Disini sisanya 6 Kemudian sudah kita pinjam satu puluhan 10 ditambah 4 10 ditambah 4 14 Sehingga menjadi 14 14 dikurang 6 Hasilnya 8 Kemudian 6 dikurang 2 Hasilnya 4 4 dikurang 3 Hasilnya 1 148 Jadi 474 Dikurang 326 Hasilnya 148 Contoh berikutnya 774 774 dikurang 255 Sama dengan titik-titik Kita tulis 774 Kemudian 255 2 nya 200an Kita tuliskan di bawah angka 7 2 5 50an Kita tuliskan di bawah angka 7 Yaitu 5 Kemudian 5 nya 5 satuan Kita tuliskan di bawah angka 4 5 Kemudian kita kurangkan Kita kurangkan satuannya terlebih dahulu 4 dikurang 5 Tidak bisa Sehingga kita pinjam satu puluhan dari 7 Sehingga hasil ini sisanya adalah 6 Sudah kita pinjamkan satu puluhan Satu puluhan 10 10 ditambah 4 14 Sehingga menjadi 14 14 dikurang 5 9 Kemudian yang bagian puluhannya 6 dikurang 5 1 7 dikurang 2 5 519 Jadi 774 Dikurang 255 Sama dengan 519 Contoh berikutnya 864 Dikurang 135 Sama dengan titik-titik Pertama kita tuliskan 864 135 Kita kurangkan 135 Satunya kita tuliskan di bawah angka 8 Yaitu ratusan Kemudian tiganya kita tuliskan di bawah angka 6 Yaitu puluhan Dan limanya kita tuliskan di bawah angka 4 Yaitu satuan Kemudian kita kurangi Kita kurangkan satuannya terlebih dahulu Yaitu 4 dikurang 5 Tidak bisa Sehingga kita pinjam Satu puluhan dari 6 Ini sisanya 5 Kemudian satu puluhan sudah kita pinjam Sehingga 10 ditambah 4 Hasilnya 14 14 Dikurang 5 Hasilnya 9 5 dikurang 3 2 8 dikurang 1 7 729 Jadi 864 Dikurang 135 Sama dengan 729 839 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 15 15 Sub indo by broth3rmax